Al-Fatihah 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 Hal ini termaktub Dalam riwayat Jabir Ia berkata Nabi SAW bersabda Jika kalian memberi Wawangian, kalimannya ada jika Makanya tidak diberi Wawangian pun sah Ini Abdelnya Atau sumahnya Ada beberapa golongan Yang menganggap hal ini Sebagai suatu yang Sunah saja, gak wajib gak Wawangian, itu sunah saja Sebab hanya Dianggap sebagai kebiasaan Orang yang masih hidup Ketika mandi Dan memakai pakaian baru Tidak mandi itu Pakai sabun Sabunnya juga sudah Harum, sudah Wangi Jika kain kafan tidak Menutupi seluruh badan Seperti yang telah disebutkan Dalam hadis Khobab Bahwa Mus'ab bin Umar Terbuluh Dalam saat perang Uhud Lalu kami Tidak mendapat Kain kafan Kecuali kain kecil Yang apabila kami Tutupi Kepalanya Maka Kakiknya Kelihatan Jika kaki Jika kita tarik Untuk menutupi Kakiknya Maka Kepalanya Kelihatan Melihat itu Nabi Menyuruh kita Untuk Menutup Kepala Kepala Saja Dan menutup Kakiknya Dengan Idhar Apa Idhar Idhar itu Adalah Rumputan Jadi Jenis Rumput Itu Boleh Karena Suasananya Perang Perang Uhud Dan Nabi Serta Sahabatnya Itu Kalah Saat Perang Uhud Itu Dari orang Kafir Banyak Sahabat Yang terbunuh Di antaranya Ini Tadi Mus'ab Bin Umar Ini Juga Terbunuh Sehingga Kain kafannya Tidak Mencukupi Saat Ditutupkan Ditarik Bagian Kepala Kakiknya Kelihatan Dan Saat Ditarik Ke kakinya Maka Kepalanya Kelihatan Maka Yang Ditarik Ke atas Menutup Kepalanya Kakinya Dicarikan Kalau Disini Penak Mungkin Ada Daun Pisang Leber Atau Daun Lompong Itu Jika Tidak Cukup Langsung Kain kafan Untuk Wanita Ini yang Pratek Nanti kan Wanita Dulu Yang laki Kan sudah Di tempatnya Pak Lurah Eh Dihulang lagi Ini nanti Laki dulu apa Perempuan dulu Sudah siap Ibu-ibu Ya Kalau siap Ini nanti Didulukan Ibu-ibu Nanti Kalau ada Waktu Untuk Bapak-bapak Perhatikan Ibu-ibu Kita baca Kain kafan Untuk Wanita Kain kafan Untuk Wanita Sama Seperti Kain kafan Untuk Laki-laki Jadi A, B, C, D, E, F Tadi Sama Hanya Saja Disunahkan Oleh Kebanyakan Ulama Untuk Dipakaikan Dengan Lima Kain kafan Kalau Laki Cukup Tiga Kalau Perempuan Lima Jelas ya Hal ini Berdasarkan Pada Riwayat Dalam Sebuah Hadis Yang Memiliki Sanab Mo'if Bahwa Layla Binti Khoes At-Takofiyah Ia berkata Saya Termasuk Orang Yang Memandikan Ummu Kulthum Binti Rasulullah Ketika Ia Meninggal Dunia Saat Itu Hal Pertama Yang Diberikan Oleh Rasulullah Kepada Kami Adalah Kain Penutup Badan Sejenis Sarung Lalu Pakaian Rumah Untuk Wanita Lalu Tudung Kepala Lalu Mantel Mantel Mungkin Singpenak Bahasa Ini Jubah Kalau Laki Kalau Perempuan Mungkin Jaster Apa Apa Jangan Singpenak Apa Ya Jubah Disini Bahasanya Dipakaikan Mantel Dan Kain Yang Lainnya Sofiyah Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Duduk Di Samping Pintu Dengan Membawa Kain Kafan Yang Diberikan Kepada Kami Satu Persatu Sampai Jumlah Limung Ibn Muntir Berkata Sebagian Besar Ulama Yang Saya Tahu Berkata Yang Saya Tahu Mereka Berpendapat Bahwa Kafan Untuk Wanita Itu Sebanyak Lima Kain Penambahan Jumlah Ini Karena Perempuan Waktu Hidupnya Lebih Banyak Membutuhkan Penutup Untuk Tubuhnya Daripada Laki 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 Kan Cukup Bainasuroh Warubah Jadi Auratnya Laki Pusar Sampai Lutut Maka Demikian Pula Waktu Meninggalnya Dan Perempuan Menutupkan Jilbabnya Dari Kepala Sampai Gelamaan Delamaan Hampir Dua Kali Lipat Dari Laki Itu Kebutuhan Wanita Menurut Kaca Mata Sari At Islam Boleh Memakai Kain Sutra Bagi Wanita Wanita Meninggal Dunia Kaya Raya Boleh Memakai Sutra Boleh Memakai Kain Kafan Bagi Wanita Yang Meninggal Dunia Jadi Boleh Memakai Kain Sutra Bagi Wanita Yang Meninggal Dunia Hal Ini Dibolehkan Karena Wanita Saat Hidupnya Diperbolehkan Juga Memakai Kain Sutra Hanya Saja Memakai Kanya Untuk Kain Kafan Terdiri Dari Kain Sutra Itu Dimakruhkan Daripada Makruh Gak Usah Ya Tapi Sah Menurut Sari At Itu Mengugurkan Verduki Faya Cuman Nempel Hukum Makruh Karena Termasuk Dalam Kategori Berlebih Lebihan Yang Terbaik Yaitu Kain Mori Walaupun Kayaraya Punya Duit Dia Sudah Mempersiapkan Kain Sutra Bahkan Sudah Wasat Tak Kuso Nikmati Kafanono Karu Kain Kain Sutro Kain Itu Pun Gak Perlu Dilakukan Ya Walaupun Masyat Karena Nempel Hukum Makruh Dan Lebih Bersifat Menghambur Hamburkan Harta Lain Halnya Jika Kain Tersebut Dipakai Pada Waktu Hidupnya Sebagai Hiasan Untuk Suaminya Ojo Tinggi Buruh Ojo Tinggi Reoni Ojo Tinggi Sanjan Kain Sutra Itu Khusus Dipakai Di Rumah Jadi Gak Usah Dibawa Keluar Rumah Gimana Mengkavani Wanita Lima Lembar Tadi Dua Lembar Ini Seperti Untuk Laki Laki Ditambah Laki Tadi Jubah Dalam Kitab Ini Disebutkan Mantel Kemudian Ditambah Papih Ditambah Laki Kerudung Jadinya Lima Kalau Laki Cukup Tiga Lembar Simple Sekali Tapi Andekan Laki Itu Tadi Diberi Jubah Itu Pun Juga Sah Jadi Mampu Menggugurkan Kewajiban Kita Sebagai Muslim Untuk Melaksanakan Fardu Kifaya Tapi Menyelisih Contoh Rasul Gimana Sudah Siap Mayetnya Mana Guru Ngona Mayet Sudah Monggo Monggo Dimulai Tiga Lembar Dulu Dicepir Sambil Nunggu Mayetnya Ditusi Tiga Lembar Dulu Ya Istekal Mayetnya Dia Berarti Mayetnya Cili Ini diambil dulu Tiga lembar Ini Ini ukurannya mayatnya ini Tiga lembar dulu dipotong Sesuai kebutuhan Ukurannya mayat Dipotong Diambil Dipotong 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 Dipontong Saat Dipotong 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 Terima kasih. 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 Terus yang kiri, terus kudung. Terus yang kiri, terus kiri, terus kiri, terus kiri, terus kiri. Terus yang kiri, terus kiri, terus kiri. Terus yang kiri, terus kiri, terus kiri, terus kiri. Terus yang kiri, terus kiri, terus kiri. Terus yang 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 kiri, terus kiri, terus kiri. Dua lutut, terus kiri, terus kiri, terus kiri. Kiri, terus kiri. Kiri, terus kiri. Kemudian yang kedua, ditaruhkan tempat-tempat yang lubang-lubang yang tembus ke perut. termasuk telinga, kiri, terus kiri, terus kiri, terus kiri, terus kiri, terus kiri. Kiri, terus 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 kiri. Jadi mayitnya ditaruh Wawangiannya pun nempel Tubuhnya mayit Perlu dibungkar Diperatekakan kapasipun Saat ini kita nonton Jangan garap kapas Ditung Jalan lubang yang tembus ke perut Dengan tujuh Anggota Sujud Jadi butuh 14 Dibagi 14 Dibagi 14 Dibagi 14 Dibagi 14 Dibagi kapur baru Cendana ini nyusul Ini seakan kan sudah dikasih Kotor Kapur baru sekali cendana Jadi sampai kepala Oke Oke Pun wawangian Ini kan yang minyak wang ini Makanya yang munuk-munuk Jadi peragaannya Jadi dikasih wawangian Jadi dikasih wawangian Mangkik mayitnya ditaruh itu sudah Langsung Nempel badannya Jadi mari dipocong Di tali wawu Betul dikasih wawangian Sak durungi dikasih wawangian Sak durungi dikocong dikasih wawangian Jadi sak barin ini Sak barin ini berarti Sendikai wawangian Malik Morini Bukan tubuh Mayitnya Sampungi Pengguna Sampungi Mungkul Di Di Praktekan Malik Dikafani Tapi dikasih kapas dulu Kapas yang sudah ada Kapur baru Dan kain Kayu cendana Tempat Sujitin Terus tangan Tangannya hilang Satu saja Satu Satu Diselentita terikini Mulut Mulut Mata Telinga Hidung Kurang hidungnya Hidung Mata Kurang Empat belas Sisa Allah Pas Dua tapak tangan Tapi tapak tangannya Terus mulai Dipaket Baju Dikasih Jadi tubuhnya Dikasih Tadi kan sudah Kenal Tapi yang depan Belum Dikasih Masang kerudung Masang kerudung Masang kerudung Masang kerudung Dikasih 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 Mata Dikasih Terima kasih. Betul-betul diuntir, ditarik kok mawan? Tidak, betul-betul diuntir. Tidak, betul-betul diuntir. Tidak, betul-betul diuntir. Tidak, betul-betul diuntir. Baju kurung, kemudian tiga lapis, tali. Dan itu disiapkan juga kapas dan kapur barus yang kurang kayu cendana. Tidak, betul-betul diuntir. Tidak, betul-betul diuntir. Ini tadi kan mayatnya enggak mengkhawatirkan apa-apa. Jadi tidak dikasih. Kalau ada kekhawatiran, karena sakitnya liver, belum ledus livernya, meninggal, perutnya besar. Itu jelas mengkhawatirkan. Ya, saat nanti sudah dimandikan, segera dikasih pampes. Tinggal melihat, dewasa apa anak-anak. Kalau anak-anak pampesnya ya pampes anak. Kalau dewasa, pampesnya dewasa. Nah, ini yang menyediakan semuanya tim penjenengan. Jadi nanti kalau malam bisa langsung dilaksanakan. Karena semuanya perangkatnya sudah ada. Disolati. Nanti terserah oleh memakamkan pagi apa langsung malam, terserah. Insya Allah demikian dulu. Iya. Kalau perempuan kan di kepang, gimana enggak ada rambutnya masalahnya. Di kepang, jadi tiga kepang. Jadi tiga kepang. Di kepangnya di kelabang. Tadi enggak ada yang di kelabang. Carikan rambut dulu kalau praktek. Nanti bisa praktek kepang. Jadi. Apa? Kalau laki-laki panjang ya enggak usah di kepang. Enggak ada syariatnya ya. Enggak ada syariatnya. Karena laki itu panjang, paling panjang hanya segini. Di kepang. Enggak bisa di kepang. Tapi nyesing. Nyalai aturan sampai lebih panjang lagi ya itu aturan dia. Yang di perintah ngepang itu kan yang perempuan. Yang laki ini enggak ada perintah untuk ngepang. Tapi nanti kalau kita temukan dalil. Karena rambutnya panjang harus di kepang ya kita laksanakan. Sementara belum kita baca. Laki-laki yang rambutnya panjang harus di kepang. Sama. Sama. Sama dengan laki-laki. Cuman nanti ya praktek juga ya untuk perempuan. Jadi pertemuan yang akan datang ini kafan untuk laki apa memandikan perempuan. Perempuan kan belum mandikan. Jadi pertemuan datang dipersiapkan memandikan perempuan. Jadi timnya nanti langsung bertindak seperti itu. Insyaallah demikian dulu. Hadirin jamaah rahimahni wa rahimahkumullah. Kuji syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Telah kita baca cara mengkapani jenazah putri. Seperti tadi. Mudah-mudahan benar-benar menjadi tambahan ilmu yang manfaat masalahah di dunia wal akhirah. Kita tutup dengan doa kafaratu majelis subhanakallahumma dikhamdika. Shadu'ala ilaha illa anta astagfirullah wa adubu ilai. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.